Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah Tadinya suami klien saya ini hobi selingkuh Dengan banyak wanita yang berganti-ganti pun Tapi begitu ketemu dengan pelakor yang satu ini Dia itu seolah berhenti dan fokus selingkuh dengan satu wanita pelakor ini Kok bisa ya? Oke, begini ceritanya pun Saking seringnya klien saya ini itu disakiti suaminya Yang selingkuh dengan berganti-ganti wanita Klien saya ini itu jadi seperti lebih kebal gitu Tapi ketika suaminya disini ketemu dengan satu wanita yang saya ceritakan tadi Si suami ini tuh langsung tinggalkan semua selingkuhannya Dan fokus selingkuh dengan wanita ini Nah inilah yang paling bikin nyesek sama klien saya Sepanjang sejarah hidup beliau berumah tangga dengan suaminya Sudah sering diselingkuhi dengan banyaknya wanita Sekarang diselingkuhi dengan satu wanita Dan lebih susah lepasnya Bahkan setelah dengan wanita yang satu ini Suami beliau ini selalu nurut apa kata pelakor Jadi pelakor disini minta duit Dikasih bun Pelakor ini minta perhiasan Itu juga dikasih Jadi pokoknya bun Apapun yang diminta oleh si pelakor Itu selalu dituruti sama si suami klien saya ini Jadi klien saya ini kayak sampe heran Kok gampang banget ya suaminya yang wataknya keras dan kaku ini Itu sampe diperalat sama wanita ini Bahkan klien saya tuh sampe curiga nih Wah ini jangan-jangan suamiku ini dipelet bun sama wanita itu Karena itu beliau itu mencoba menemui beberapa kiain Beberapa orang yang dianggap pintar yang beliau kenal Lalu minta saran Dan menurut penuturan orang-orang yang beliau yakini tadi Nah ini ada indikasi yang kuat Suami beliau itu kena energi negatif si pelakor Ya entah itu berupa sihir, pelet, ataupun guna-guna Nah ketika saya cocokkan foto si suami dan si pelakor bun Ya ini memang terlihat ada semacam aura negatif Yang menyelimuti wajah suami klien saya Dan warnanya ini itu identik dengan warna yang ada di bagian wajah si pelakor tadi Nah ini saya menduga Di sini memang ada pengaruh susuk pemikat dari si pelakor Yang menutupi mata suami klien saya Sehingga gak bisa melihat kebaikan istri syahnya Bahkan malah semakin lengket dan nurut terus sama pelakor Jadi mau sebaik apapun klien saya bersikap Dan bertutur di depan suaminya Itu tetap gak masuk di hati suami Jadi bawaan itu salah semuanya Kalau saya lihat dari aura klien saya Memang bun energi aura beliau ini dibilang ya agak redup Dan kurang terpancar Bisa jadi ini juga yang mempersulit langkah beliau Dalam meluluhkan hati dan mengembalikan cinta suami beliau Tapi karena beliau sendiri itu masih berharap ya Suami di sini tuh mau sadar dan ingin rumah tangganya itu kembali utuh Ya maka beliau saya anjurkan untuk mengikuti paket program bimbingan rumah tangga bersama saya Ya di program ini itu beliau saya berikan wasilah ya Sebuah media pembuka aura berupa cincin anera Yang sudah saya tirakati dan rialdohi secara khusus untuk membantu menjernihkan aura rumah tangga beliau Dari pengaruh susuk pelakor Nah selain itu cincin anera yang akan beliau pakai ini nanti Itu akan membantu meningkatkan aura daya tarik beliau Sekaligus secara spiritual itu membantu mendorong tubuhnya rasa cinta suami Untuk klien saya Nah karena cincin ini itu sudah saya lengkapi dengan media aktifasi energi aura Dengan frekuensi cinta yaitu frekuensi 528 Hz Klien saya ini saya berikan beberapa anjuran juga bun Jadi yang pertama Karena suami beliau ini fokus banget sama si pelakornya Ya artinya selain ada pengaruh susuknya Ada hati yang bermain di sini Nah ada ikatan batin nih antara suami dengan selingkuhannya Makanya saya minta beliau untuk sedikit menurunkan ekspektasi beliau ke suami Dan fokus dalam memperbaiki aura beliau dengan cincin anera setiap hari Setelah beliau lebih tenang, lebih damai dan auranya ini lebih terpancar Baru saya berikan tips yang kedua Yaitu saya minta beliau untuk fokus memperbaiki cara bicara beliau Sehingga obrolan dengan suami di sini itu lebih nyambung Dan suami pun lebih nyaman ketika bersama beliau Saya sengaja berikan trik-trik komunikasi yang lebih mudah menang di hati suami Untuk membantu beliau menyambung lagi hubungan batin dengan beliau Nah untuk kasus suami yang selingkuhnya ini udah pakai hati seperti ini bun Itu memang agak butuh proses dan butuh kesabaran ya Makanya supaya proses ikhtiar ini itu bisa lebih cepat dan lebih mudah Sebisa mungkin saya sarankan nih Baik pada beliau maupun pada bunda yang nonton video saya Untuk punya banyak sumber kebahagiaan sendiri Sehingga bunda itu punya energi yang lebih Jadi kalau boleh saya bilang nih bun Ihtiar ini itu adalah ikhtiar lari maraton bun Bukan lari sprint Yang namanya lari maraton itu kan memang butuh ketahanan ya bun Makanya di sini kita itu perlu butuh slow ya Lebih kalem dan lebih santai dalam ikhtiar Itu tadi ya bun saran yang saya berikan pada salah satu klien saya Dan jika bunda di rumah itu sedang mengalami kasus yang serupa Silahkan bunda bisa berkonsultasi dan mengikuti bimbingan profesional dengan saya Insyaallah bun Tidak ada ikhtiar yang sia-sia Karena selama kita menanam hal baik Maka Allah itu akan memberikan hasil terbaik juga Jadi silahkan bunda bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di sini Atau bunda bisa klik link yang ada di deskripsi video ini Saya bunda Ayu Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton